koin wicin terakhir yang akan kita review tips-tips adalah poh atau Winnie the poh kira-kira seperti itu dan kita langsung menuju ke TKP untuk penyekat waktu poh guys ini website-nya dan teman-teman pasti sudah familiar dengan tokoh yang satu ini karena tokoh kartun yang sangat familiar website-nya cukup oke Uniswap bisa dibeli di situ guys oke dan beberapa partner-nya yang sudah listing adalah CoinMarketCap, CoinGecko, Polonik, Ilbank, Bitmatch, Uniswap, Metamars, Truswole dan juga Huobi jadi sudah beberapa yang dilakukan kemudian community-nya poh is a decentralized community movement that people can smell about leaders from various online communities will allocate resources towards development of poh feature anyone with skills or time can contribute as a part of a group or their own to help advance of the poh oke 95% of poh total supply is locked in Uniswap in kiss or bird 5% is allocated from centralized exchange oke seperti itu kemudian total supplynya 420 berapa nih juta miliar triliun 420 triliun yang dikunci selamanya lock forever 92% 100% community driven oke kemudian roadmapnya guys nggak ada guys roadmapnya karena dia katanya bisa nggak perlu jalan we don't need any roads dia bisa masuk ke hutan nebus jalan kecil nebul ke sungai kayak gitu jadi nggak perlu roadmap oke dan kemudian ini adalah ya ini juga roadmap sebenernya launch and promotion launch and promotion dan seterusnya non-spoke on social media di channel like twitter, discord, and crypto, forum, and bitcoin, and reddit dan sepertinya sekarang baru tahap yang kedua ini di tengah-tengah ini community building and expansion engage with poh community through social media channels kemudian recommended mobile apps and available support poh for easy access jadi dia membuat aplikasi mobile guys dan seterusnya foster restaurant community and dedicate community to ensure long term and sustainable growth of poh oke jadi terlalu mendaki-daki walaupun untuk sebuah coin micin menurut saya kemudian ini disclaimer-nya ada yang menarik guys poh is a coin mimic coin with no intrinsic value or expression of financial return there is no formal theme or roadmap the coin is completely useless and for entertainment purposes only jadi disclaimer-nya sama plug sama persis dengan sponge dan juga turbo bisa sama persis gitu aja sih oke dan kemudian kita akan melihat ke coin market cap sekarang ringnya 2647 mempet-mempetan disitu nolnya tiga kemudian eh virtual credit supply-nya dia udah seperti itu oke kemudian grafiknya seperti ini guys jadi dia di launching listing pertama itu tanggal 5 bulan berapa ini tanggal 2 bulan Mei kira-kira semingguan yang lalu dan sempat peak di tanggal 7 guys setelah itu dia turun koreksi dan sepertinya mungkin ini akan segera lanjut ke babak kedua mungkin karena saya tidak melihat ada bakalan rupul walaupun volumenya semakin mengecil mungkin ini karena developernya yang nahan ya tapi saya tidak tahu juga katanya tidak ada timnya tapi kok disini ini volumenya kecil tapi dia harganya bisa tetap disini gitu maksudnya jadi kita lanjut ke depannya kemudian marketnya seperti ini jadi yang CX cuman LBank Bitmark Polonix dan Huobi jadi di usianya dia baru 2 minggu tapi udah dapet listing 4 gimana ya so-so lah gak terlalu agresif dan gak terlalu males overall kompetensinya high semuanya dan kemudian di akun twitternya guys belum ada centangnya baik centang emas centang kuning maupun centang biru eh followernya cuman tiga belas ribu agak lambat ya dengan eh kecepatan segini holdernya mungkin baru sekitar sepuluh ribuan maybe I don't know tapi yang jelasin hitungannya lambat nih oh ini kurang begitu agresif dibandingkan beberapa koin micel lainnya mungkin karena kurang begitu ternar ya gak seperti Idoge atau Flicky CEO yang bisa langsung ratusan ribu hanya dalam hitungan dua minggu seperti itu ini cuman sepuluh ribuan tapi ya gak apa-apa kemudian yang perlu kita lihat di lagi ini adalah holdernya guys sekarang sudah dua belas ribu ya kalau ini tadi follower twitternya tiga belas ribu holdernya sekarang dua belas ribu we quickly went from total ten thousand to over twelve thousand poholders seperti itu hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja dan dia juga sudah di audit tapi bukan oleh pihak audit yang lumayan terkenal tapi oleh ya dari pada gak ada auditnya lah kurang lebih seperti itu dengan rook free coins jadi dinyatakan asafu token skornya 9,5 dari 10 oke jadi gak ada masalah sepertinya kalau skornya segitu dan ini sedikit ada reportnya guys jadi bisa di klik audit reportnya tadi saya klik dan overview nya adalah seperti ini oke ada beberapa kesimpulan yang pertama adalah no min function found the owner cannot min token after initial deployment the owner can set a maximal can't tidak bisa set a maximal transaction limit the owner cannot post trading the owner can set fees over 25% the owner can't blacklist wallets ini berbeda dengan PP ya yang owner nya bisa memblacklist wallets ini gak bisa the owner can set a max wallet limit the owner can't claim the contract balance of its own token oke jadi seperti itu temen-temen bisa baca lengkapnya di reportnya ini rook free coins audit my smart contract 6 Mei 2023 kayak gitu guys jadi poh dibilang progress nya dibilang agak lambat tapi dia sudah berani mengajukan audit sebuah hal yang sangat jarang tapi dia tidak cantungkan disini guys audit nya gak tau kenapa mungkin karena si ini tidak begitu terkenal atau belum ada kerjasama dengan sertik jadi gak bisa ditampilkan maybe ada orang juga tapi yang jelas sekarang kondisinya masih fine-fine aja walaupun volumenya semakin nurun tapi dia masih stabil gak tau kalau kedepannya gimana karena dia umurnya juga baru 2 minggu guys jadi belum bisa banyak yang dilihat dan dikatakan tapi yang jelas volumenya gak terlalu ngotak jadi masih oke lah volumenya maksud saya gak 420 kwadri triliun tapi cuman 420 triliun aja jadi masih bisa dimaklumi lah dengan kondisi yang seperti itu jadi kayaknya cuman itu guys jadi itu aja sudah ada audit nya ya walaupun gak terkenal yang audit gak terkenal terkenal sertik bisa dibaca disitu tadi reportnya ada 6 konklusinya ya bisa di mint kemudian gak bisa di set transaction limitnya gak bisa di pause sama owner nya fee nya gak bisa dibuat di atas 25% blau wallet nya gak bisa di blacklist kemudian set maximal wallet juga gak bisa the owner can claim the contract balance of its own token oke dan kemudian usernya sekarang 12.000 dan kayaknya tanggal bertambah karena ini tanggal 7 ya kemarin sekarang mungkin udah 15.000 maybe kemudian follower nya or yang sekarang di twitter nya 13.500 jadi agak kocak nih guys lebih banyak ee holder nya daripada follower twitter nya guys ini agak kelainan mungkin saya gak tau gimana tapi yang jelas itu aja dan teman-teman kita akan lihat lagi kedepannya akan seperti apa semoga tetep bisa bertahan dan semakin memeriahkan dunia koin micin dan bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman semuanya untuk punya aset atau buat cari cuan gitu jadi opsi cari cuan nya bisa banyak dan syukur-syukur bisa dapet cuan yang lumayan dari PUH ini oke dan saya kira cuman itu guys review tipis-tipis kita untuk PUH kali ini thank you very much sudah mengisahkan tetap di group to video jangan lupa subscribe, like, dan share ee kita agar sampai disini this is not financial advice do your own research karena aset itu adalah aset yang sangat proletal dan berbahaya segala risiko dan konsekuensi sepenuhnya di tanggung jawab teman-teman semuanya oke dan thank you very much and bye for now selamat menikmati